selamat menikmati hari ini kita akan membuat drama Yuta dan Mio bertemu dengan guntil anak iya judulnya adalah Yuta dan Mio bertemu dengan guntil anak iiii serem ya awal mulai ceritanya pertama Yuta dan dan Mio lagi ingin pergi bermain Yuta dan Mio ingin bermain di taman bermain lagi jalan-jalan dia mengajak gandingan eh Mio iya Kak Yuta gandingan yuk dia sambil bercerita kak Yuta iya Mio dapat kamu tau gak hantu yang paling seram di Indonesia haa apa ya kondil anak kali iya bener kondil anak emang kenapa sih Yuta eh apa Mio kok bahasa itu di Indonesia itu lho aku kemarin baru lihat di youtuber namanya tuh akunnya tuh gak tau lah yang sih Mio nonton youtube sendiri gak tau akunnya iya soalnya aku buru-buru sih kaget ya udah dia gak apa-apa terus gimana nah dia kan lagi itu apa itu ya bikin video youtube itu kan hee kenapa dia tuh kayak rekam-rekam gitu malem-malem di tengah-tengah oke ngapain dia ngerekam-rekam gak tau youtuber biasa kayak gitu tuh uginyali terus apa yang apa yang terjadi dia kayak nemukan sesuatu yang berwarna putih wah jangan jengkel ayo ayo tutup sini dulu sambil ngobrol oke ayo lanjut dia tuh kayak menemukan sosok berpakaian putih di atap gedung rumah deket kak boy wah jangan-jangan kekondilana itu apa Mio iya tapi dia masih berpikir positif dia kira ah itu mungkin hanya ee hanya baju yang lagi lagi apa jemuran baju yang kena angin terus apa itu ngantung yang deket itu tapi dia berpikir dua kali eh mana bisa ya paduk jemuran berdiri di tengah situ eh dia mulai berpikir eh kain bodeh eh jangan-jangan kondilana lagi nah begitu dia langsung panik wah ada kondilana ada kondilana ada kondilana gitu wah kok serem ya miyok ini sereman kucisaki on jepang ya elah kakak yuta disini lagi ngomong kondilana sambal bahas kucisaki on lho lho iya miyok sama ke serumnya tapi ngomongan kamu gak nyambung kak yuta ini lagi ngomong kondilana bukan bukan kucisaki on di jepang itu iya 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 mau mana apa kita hari ini iya prosotan dong kita emang gak masuk sekolah kak yuta lah bolus jelas sekali iya kak yuta hobinya bolus terus iya iya bisa masuk oke aku diluman ya men pasokan kak yuta kak yuta iya dapat nanti pulangnya agak asik jangan malam jangan sore sore atau makhluk soalnya kak boy pernah bahwa jam jam 6 itu kundilanak sering muncul jam nyarit sungguhan wiyo iya kak yuta jam 6 sore itu kundilanak itu sukanya muncul waktu makhluk makanya aku nak kasih kak yuta oh oke yuk main eh kak yuta eh sama jalan aduh gimana sih kak yuta ini eh ayo main kamu temui disini aku duluan ya mio oke bismillah muncul sekarang jelilan mu mio oke oke begitu kali kartu cewek ya tunggu 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 bentar ya kak kak yuta iya kamu turun sana eh tunggu tunggu apa lagi sih mio habis main habis main persen tangan kata umpet yuk oke masih speed jam ya hah gimana caranya tuh mio iya kamu kayak poko waku cpi semita aku mumpet oh iya iya aksi keman perosotan dung 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 eh keberasan loncur aku ajak kak yuta kak yuta kak yuta iya dapah eh eh iya eh jangan loncat omio hehehe kak yuta dapah main persen banget bareng yuk oke jangan dung ayo ini terakhir ya mio iya habis ini kita main peta umat barse speed game iya ya boncur wena udah yuk kak yuta kami jadi speed game oke kakak hitung ya hitung ya kamu sembunyi oke oke sebentar eh mio kamu tunggu dulu oke aku mau sembunyi dimana ya mio kamu sembunyi mio baik kak yuta nah semua jelas nah jadi kita 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 mau sembunyi dimana ya dah siap belum mio tunggu kak belum 123 sini aja eh doang ambil oh go go cp ya sun etat sudah belum mio sudah kak yuta oke kakak cari ya kamu ya eh tunggu tunggu salah 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 mana kamu mio aku cari kamu ya mio dan dan mio berbisik gak mungkin kak yuta menemukanku nah mungkin kamu disitu mio ciluk betulah mio eh gak ada nah mungkin disemak sama situ kali ya bah eh gak juga disini mungkin baik gak juga di untuk gak juga di bawah meja banget juga eh tak tahu aku 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 mendengar bisik bisikan aku gak bisa menemukanku aku jangan jangan miyum memenuhi sini lagi hehehe miyum kak yuta menemukanmu ah kak yuta hehehe kok 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 bisa ketemu kak yuta kan nanti aku bilang aku mendengar suara bisikan katanya kamu gak bisa menemukanku ya hehehe oke yaudah yuk kita ke rumah kak boy ngapain ya main main to yuk oke ini suaranya apa suara lapinya aku kecilin ya guys biar kalian dengar ya dengar omonganku aduh miyum kenapa kelamaan kalau jangan kakik jangan potang sajalah oke sim salabim akra ketebra homeboy eh apa homeboy pring halo halo kak boy eh nama tergun ya halo kak tergun halo yuta miyum ngapain kalian sini kita yang momen main ayo kita mau ngapain ini tunggu kalian ngapain ke rumah kak boy kita yang momen main oh ayo ini tergelil ayo apa miyum oke kak boy iya dapat boleh masuk gak mau ngobrol ngobrol sama kak boy silahkan ikut oke dikut 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 gak mau ikut oke ayo masuk ye oke makasih kak boy sama sama duduk mana ya kak boy ya dikut dimana ya sofanya sini jelak guduh kau ngapain ya kalau jalan mesti kok apa kayak nabrak nabrak gitu boleh 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 kak boy tolong ceritakan soal apa legenda kundilana tunggu kamera kerja mundur ya hah kalian berani mendengar ceritanya kundilana berani dong kak boy kami penasaran ini awal mulai cerita kundilana emang kamu gak tau yuta enggak dia sih tau cuman cerita kucing doang kak boy ya elah yuta yuta he he orang ceritain ya oke ceritanya itu gini hantu kuntilana itu adalah hantu yang kayak wanita yang hamil cuman tiba-tiba mati hah masih gimana sih kak kak boy gak mau tunggu wanita hamil tiba-tiba mati gini loh suatu hari tuh kayak ada suatu hari tuh ada wanita hamil dia tuh pake boci putih nah dia tuh kan apa kayak hamil ya tuh hamil ya terus suaminya tuh itu ya ini ceritanya diarang ya yuta ah diarang kenapa kak boy soalnya kak bu tuh gak tau cipta aslin jadi jadi kok apa kak boy harang diketanya ya oke boleh boleh yang penting selalu dengarnya oke jadi dulu tahun 1966 ada ada wanita bernama Yuna eh kok Yuna namanya adalah Putri yaitu warintah cantik di Desa Jakarta nama desainnya apa kak gak tau eh kak eh kak gue gak tau nama desainya ya ya lanjut lanjut nah eh bukan di Jakarta terus dimana di Solo oh nama kita nanya nama desainya desa eh nama desainya lupa ya elah kak boy oke udah lupakan aja lanjut keomong desa aja ya nah ada wanita cantik namanya Putri di desa tersebut dia menikah dengan lelaki tampan bernama Abdul Ahmad Yan eh pak itu wanita lelaki itu bernama Muhammad Abdul Wahid oh namanya Abdul Wahid iya dia menikah nah setelah menikah mereka pun bahagia mereka pun bahagia setelah beberapa bulan setengah setelah pernikahan itu wanita itu bernama Putri melahirkan anak setelah dites DNA anak ini berjenis kelamin perempuan nah ini nih awal mula cerita kuntilanak kakak ceritain pendek ya pendek ya gak mau panjang panjang kenapa kak tuh gak mau cerita panjang panjang lah kelamaan toyo oh iya iya gak apa-apa nah pas 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 putri lagi lagi aduh aduh mas mas tolongin mas putri mulus dan Abdul Wahid pun berkata kenapa istriku kamu kenapa dan istrinya berjawab kayaknya porskunya itu kamu melahirkan dan Abdul Wahid berkata wah ayo ke rumah sakit buat kita ayo ke rumah sakit oke 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 nah setelah kita nah setelah ke rumah sakit D.R.Sutomo ya maaf ya pake napa pake apa kok D.R.Sutomo gimana sih Kak B kalau cerita kok pake panjang pendek-pendek ya Kak B ya Kak B sambil sambil mikir-mikir nih namanya bentaku sama gak usah pake nama Kak B nah terus pake apa nama rumah sakit aja oh oke oke nah setelah ke rumah sakit istrinya pun melahirkan tapi dengan kondisi tidak bisa tidak bisa melahirkan duh maksudnya gimana sih Kak Boy tadi ngomong bisa melahirkan terus gak bisa melahirkan iya nih gimana sih Kak Boy kalau cerita gak bisa yang bener kan aduh Kak Boy juga bingung ini nah terus ya kita lanjut nah kayaknya keguguran dia tuh keguguran iya lah itu bayi eh kok mati nah itu bayinya tuh iya 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 iya